Intro Kenapa ikut reunian itu bahaya bagi sebagian orang? Seperti yang kita tahu di reunian itu biasanya dipenuhi dengan puji-memuji, apresiasi ini dan itu. Contoh ya, udah lama gak pernah ketemu, reunian SMA misalkan. Ya ampun jeng, kamu tambah cantik, awet muda, elegan, luar biasa deh jeng. Kalau sesama wanita yang memuji gak apa-apa. Tapi bayangkan, kalau yang memuji adalah teman laki-laki. Ditambah pula, wanita ini di rumah tidak pernah dipuji oleh suaminya. Jangankan dipuji cantik. Masak aja nih. Gak pernah dibilang enak. Enak gak sayang makanannya. Hmm, apalagi yang suaminya pedes kata-katanya. Gak enak, biasa aja. Begitu di reunian dipuji, diapresiasi, dibilang cantik, dibilang elegan, diberikan apresiasi yang lain-lain, itu langsung yang kayak setetes air di padang gurun. Hati-hati ya, reunian itu celah perselingkuhan bagi sebagian orang. Saya bilang sebagian orang loh ya, saya tidak menggeneralisir. Tidak semua seperti itu. Buat kamu yang merasa bahwa kamu tuh jarang banget mengapresiasi, memuji pasanganmu, sebaiknya jangan izinkan pasanganmu untuk ikut reunian. Karena itu beresiko tinggi. Begitu pula sebaliknya. Kamu yang merasa bahwa selama ini hatimu bagaikan padang gurun, yang jarang dipuji, jarang diapresiasi, maka tolong tahu diri, jangan ikuti reunian. Hindari dulu untuk sementara waktu reunian. Ini saya untuk tujuan positif loh ya, bukan berarti, ya daddy kok menghambat orang untuk silaturahim sih. Bukan, bukan soal itu. Betul, silaturahmi itu baik. Untuk memperlancar rejeki, untuk menambah kebahagiaan, karena ngobrol, bertemu teman lama. Tapi tahukah anda, ini fakta gitu loh. Perselingkuhan sering terjadi karena reunian. Tidak semua orang mengalami begini. Makanya, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kamu adalah orang yang nafkah batinnya cukup oleh pasanganmu, sering dipuji, diapresiasi, disayangi, diperhatikan, oh itu kamu kebal. Kamu mau ikut reunian yang manapun, itu tidak mempan, tidak akan membuat kamu jatuh hati. Kalau kamu cukup disayangi, diapresiasi, diperhatikan oleh pasanganmu, oh silahkan, ikut reunian mana saja, silahkan. Tidak mempan kamu. Kamu kebal dari hal-hal seperti itu. Tidak akan kena. Apalagi kamu yang sekarang pernikahannya tidak bahagia, ketemu dengan seseorang di reunian, adalah teman lamaknya kamu, yang dulu pernah suka-sukaan, yang dulu pernah seneng-senengan, pernah jadi TTM, bahkan mungkin pernah pacaran. Itu langsung yang bergejolak jiwamu. Dengan pasanganmu sekarang kering, hampa, kosong, vakum. Lalu ternostalgia lah dengan teman lamakmu ini. Dulu dia baik banget, perhatian banget. Dan sekarang dia masih begitu, masih baik. Secara manusiawi, pasti tergoda. Nah itulah makanya godaan. Kita harus menempatkan diri. Tidak ada orang yang kuat. Jangan sok kuat. Oh aku ini kuat kok. Tidak mungkin selingkuh. Tidak ada orang yang kuat. Melainkan orang yang pintar menempatkan diri. Oh di tempat itu, mendingan saya tidak di situ. Saya mendingan menghindar. Orang yang menghindar adalah orang yang bijak. Kita memang wajib menghindarkan diri dari hal-hal yang berpotensi tidak baik kok. Sudah tahu sama dia tuh, dulu kamu pernah kagum, pernah seneng-senengan. Eh malah sengaja ketemu dia di reunian. Ya gimana dong? Sama aja menciptakan lubang untuk diri sendiri. Orang ada lubang aja kita hindari. Masa kamu sengaja? Demikian ya semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya, dedysusanto.pj underscore official. Di story tuh ada jadwal training. Ikuti training itu. Biar kamu lega. Biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya. Nanti via telepon. Nah cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram kuliah psikologi. Ini ada di layar. Kamu tinggal DM ke sana. Nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu diterapi sekarang. Kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa. Dimudahkanlah bahagiamu. Dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.